Hai sahabat GSM jumpa lagi di channel GSM di video kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara untuk mengecek Oh LCD iPhone ori atau KW ya Nah ini kalau pengguna baru biasanya dia belum tahu ya untuk pengecekannya bahkan yang penjual pun kadang nggak tahu untuk LCD ori dan tidaknya jadi kita harus kalau mau beli iPhone second kita harus pinter-pinter untuk mengeceknya Oke yang pertama teman-teman Oh kalau kondisi iPhone masih seperti ini ya masih bawaan belum ada asesif touch nya terlebih dahulu kita aktifkan dulu untuk asesif touch nya ya asesif asesif touch nah disini kalau belum nyala kita nyalakan terlebih dahulu set Hai Nah kalau kita mau beli iPhone dalam Nah kita harus cek dulu ininya Nah kalau dalam kondisi seperti ini ya kondisi dark mode seperti ini terlebih dahulu teman-teman harus satu aktifkan asesif touch nya kedua teman-teman seperti ini pusat kontrol dan tahan untuk Oh pengaturan LCD nya ya kecerahan mulai dari kecelahan mode gelap nah teman-teman on off kan dulu untuk semuanya trutonnya juga matiin aja Oke setelah putih seperti ini baru kita cek untuk LCD nya Nah kalau ada tiga seperti ini 123 itu kemungkinan dia masih berarti original cuma enggak 100% original ya Jadi ada kemungkinan dia udah pernah ganti dan trutonnya di copy itu nah bagaimana cara ngeceknya ini Hai terlebih dahulu kita kalau udah tahu seperti ini ya kita cerahkan dulu aja kita setengahin aja Hai biasanya kalau saya ngecek untuk LCD Ori atau tidak untuk iPhone ya eh kita masuk aja di menu pengaturan ya menu setting kita keluarkan lebih dahulu Hai menu setting seperti ini Hai lihat nih warna putihnya anak warna putih ini nih warna putihnya itu pekat atau enggak kalau trutonya masih ada ya warna putihnya itu pekat atau tidak berisi atau tidak untuk warna putihnya ya karena kalau yang udah pernah ganti biasanya dia warnanya putih seperti ini cuma dia agak pudar untuk warna putihnya ya jadi enggak enggak pekat banget itu salah satu cara saya membedakan untuk LCD Ori atau tidak di situ ya salah satunya di kepekatan warna putihnya itu kelihatan kalau udah pernah ganti dan enggak ya karena saya juga udah pernah Wah ini harus jadinya masih ori nah ternyata ketika di cek Hai eh trutonya enggak nyala sama warnanya itu udah kelihatannya walaupun trutonya nyala saya pasti cek ini untuk warna putihnya itu pekat atau tidak di bagian sini nih ini kan ada warna ini nah ini yang putih-putih ini nih yang putih ini itu biasanya kalau masih original dia pekat ya untuk sama sih amoled juga kebetulan saya juga pakai yang 10s Max Oh dia warna juga pekat banget ya untuk warna putihnya kalau ini IPS mungkin beda cuma iPhone 17 kebetulan punya adik saya juga dia iboxnya garansi ibox untuk warna putihnya seperti ini ya pekat jadi itu salah satu untuk mengetahui LCD Ori atau tidak kalau iPhone yang kayak tipe iPhone 6s ke bawah itu ya kelihatan sih kelihatan emang itu hampir mirip hampir mirip nah tinggal pintar-pintarnya kita untuk membedakannya Nah kalau pengalaman saya saya pasti patokannya disini salah satu patokannya disini jadi warna putihnya itu pekat kalau yang masih original kalau yang udah pernah ganti walaupun trutonnya menyala saya tetep saya tetep kurang yakin ya kalau warna putihnya itu pudar atau tipis banget seperti itu saya kurang yakin jadi jangan cuma terpaku di truton ini nah warna LCD nya itu harus di ofan semua jadi biar kelihatan warna putihnya itu kelihatan Oke mungkin itu aja ya saya kira sih sangat manfaat ya sangat bermanfaat karena juga saya menerapkan ini kalau untuk pengajakan iPhone biasanya orangnya bilang LCD nya ini masih Ori ya dia kan enggak tahu kalau kita udah tahu ini LCD Ori atau enggak jadi gitu Hai depan saya ya sekitar empat tahunan lah berkecimpung di dunia handphone untuk LCD iPhone saya mengetahuinya seperti itu dulu saya pas awal pertama beli juga saya enggak tahu kalau itu udah pernah ganti ya ternyata yang memberi tahu orang yang beli emas ini udah pernah ganti nih kalau yang sedia pun gini-gini nah dari situ saya juga belajar Oh iya ya jadi kalau awal-awal awal-awal dulu awal-awal juga saya enggak tahu cuma ketika kita kedepannya belajar lagi mau lihat referensi-referensi ternyata seperti itu untuk mengetahui LCD Ori atau tidak sekian sampai jumpa di video selanjutnya semangat merfaat